Hai Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan keuangan dari PT Jayatama ya khususnya disini saya ambil soal untuk paket tiga PT Jayatama disini saya akan coba kerjakan menggunakan mayap accounting atau saya akan coba buat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi mayap accounting Oke Oke langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan dibuka untuk program mayapnya setelah kalian buka seperti ini maka langkah pertama yang harus kalian lakukan setelah terbukanya program aplikasi mayap karena kita akan membuat laporan keuangan baru maka disini kalian pilih grid Oke lalu next kepada tahapan ini pengisian data informasi perusahaan kita akan coba masukkan untuk informasi identitas perusahaan identitas dari perusahaan dari PT Jayatama ini yang pertama kita masukkan untuk nama perusahaannya PT Jayatama ini saya copy saja untuk mempercepat prosesnya disini kita masukkan ke company name Oke lalu untuk alamatnya sendiri kita ambil dari alamat yang ada disini yaitu jalan Ki Hajar Dewantoro disini jalan Ki Hajar Dewantoro ya kita copy kita masukkan ke sini silakan kalian tulis seperti biasa lalu phone number nya ini kalian kita ambil dari nomor telepon ini yaitu kita masukkan ke sini kolom phone number ya lalu kemudian fact nya kita ambil data fact nya ini adalah nomornya Oke seperti ini lalu setelah ini kita masukkan untuk nomor emailnya kita ambil data emailnya yaitu Jayatama atau Jayatutama ya ya seperti ini kita copy kita masukkan ke sini baik setelah data informasi perusahaan ini sudah kita input kita next Oke lalu disini kita masuk ke dalam tahun-tahun periode akutansinya untuk current financial years ini silakan kalian masukkan untuk tahun bukunya atau periode tahun akutansinya disini kalau kita lihat di soal untuk periode akutansinya adalah tahun 2021 disini ya tahun 2021 kita lihat coba disini untuk memastikannya untuk periode akutansinya adalah tahun 2021 Oke kita masukkan ke sini kita atur untuk current financial years ini kita buat tahun 2021 ke lesmon of financial years ini adalah bulan akhir bulan akhir dari periode atau bulan transaksi dalam satu periode ini karena disini adalah periode akutansinya yaitu periode akutansi untuk satu Januari sampai Desember maka untuk bulan transaksi akhirnya atau lesmon of financial years ini berarti adalah bulan Desember Oke bulan akhir pada periode tersebut kemudian conversion month ini adalah bulan transaksi yang kita input disini kita lihat untuk di soal PT Jayatama kursus paket tiga ini transaksian kita input adalah transaksi yang terjadi di bulan Desember Oke disini terjadi di bulan Desember berarti disini conversion month-nya ini bisa kita masukkan yaitu bulan Desember Hai Nah untuk number of counting period ini kita pilih 13 Oke kalau sudah next ya next lagi Oke disini untuk struktur akunya kita coba akan pilih nomor dua next Oke kemudian kita simpan ceng ke pastikan bahwa tempat penyimpanan itu adalah tempat yang kita tahu seperti itu ke angkaplah disini saya kasih nama adalah PT Jayatama di drive-d terus kemudian sini untuk foldernya bangkok save lalu next dia akan meng-compile file Oke kalau sudah seperti ini kita masuk ke common center ya sampailah kita beranda common center seperti ini Oke untuk mempercepat proses atau mempermudai input saya bagi dua layarnya seperti ini kayak langkah pertama setelah kita sampai pada tahapan common center seperti ini langkah pertama adalah kita akan coba masukkan untuk data akun data akun ini akan kita masukkan untuk soal data akun ini daftar nama akun kita akan coba masukkan ke mayatnya yang pertama adalah disini untuk masuk daftar akun kita masuk ke tab menu akun lalu masuk ke akun list Oke disini muncul tampilan untuk daftar akun untuk mempermudah proses input disini kita masukkan per kode akun untuk kode akun satu ini adalah kategori untuk akun harta kemudian akun dua ini adalah liabilities kode kode tiga itu modal ya modal atau income kemudian ada eh sorry kode tiga itu adalah equity ya kode empat income dan seterusnya nah disini di mayat disini untuk kode satu kita masuk ke menu aset kemudian liability untuk mencatat akun-akun hutang equity untuk mencatat akun-akun modal income mencatat akun-akun pendapatan dan seterusnya sampai kode sembilan kayak kita akan mulai dulu dari kode kode satu atau kode akun satu perhatikan di kode akun satu disini ada dua hidat yaitu current aset dan fixed aset ke hider ini akan kita buatkan dulu dengan cara pilih new kemudian pilih hider karena kita mau menjubat judul akun ke disini untuk hider akun yang pertama ini adalah 1.000 oke berarti disini sudah satu tinggal masukkan seribu enter nama akunnya adalah disini karena aset kita masukkan disini saya copy untuk umper cepat oke lalu oke disini perhatikan muncul untuk hider karena aset atau judul akun karena saat yang kedua kita buatkan untuk yang visit aset new lagi kehider kemudian masukkan kita letakkan disini untuk fixed aset adalah 12.000 ya namanya adalah fixed aset kita letakkan disini lalu oke oke setelah dua hider ini kita masukkan baru kita masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori masing-masing hider yang pertama saya akan coba masukkan untuk akun-akun atau nama akun yang masuk dalam kategori current aset yang pertama dari nama akun yang sudah ada disini yang kalian harus perhatikan disini yang pertama untuk cek akun ini silahkan kalian edit jadi cashinbank caranya bisa klik dua kali atau klik panahnya untuk mengeditnya klik dua kali seperti ini Oke silahkan ini dibuat untuk menjadi cashinbank dengan kode akun disini adalah 1-1-1-1-1-1 nama akunnya ini adalah cashinbank disini kita masukkan ya seperti ini lalu oke maka otomatis cashinbank nanti akan masuk di bawah karena aset karena dia masuk dalam kategori akun karena aset ke yang kedua ini petty cash oke petty cash silahkan kalian edit untuk nama akun yang undeposit fund ini undeposit fund ini ini kita akan edit jadi petty cash dengan kode akun 1-1-1-2 oke nama akunnya adalah petty cash kita masukkan ke sini oke otomatis petty cash akan masuk di bawah karena aset di dibawahnya cashinbank oke kemudian untuk account receivable ini kita edit untuk yang trade debtor ini kita edit trade debtor ini jadi account receivable dengan kode akun disini adalah 1-12-01-1-1-1-1 ya sudah ada di sini oke nama akunnya adalah allowance for the food sorry akun receivable kita masukkan sini oke lalu kita masukkan untuk allowance ini untuk allowance ini untuk allowance perhatikan disini disini ada tiga sisa ada sisa kode akun yang belum kita edit untuk yang previous ini bisa kita edit jadi allowance ini kita jadi allowance itu adalah 1202 nama akunnya adalah allowance ini kita masukkan sini oke lalu untuk yang investment akun ini silahkan kalian kalian ganti jadi order revenue jadi order revenue kode akunnya adalah 1203 nama akunnya kita bisa ambil order revenue order receivable sorry oke lalu untuk yang elektronik keliring akun ini saya sarankan jangan di edit dibiarkan saja seperti ini ya ini dibiarkan oke sekarang kita masukkan untuk yang kode akun yang selanjutnya atau nama akun merchandise inventory nah untuk membuat nama akun baru kita pakai new disini oke lalu masukkan kodenya untuk merchandise adalah 1301 ya 1301 nama akunnya adalah merchandise inventory kita masukkan disini ya lalu untuk melanjutkan yang seterusnya kita cukup langsungnya saja dari sini oke 1302 ini untuk nama akun office supplies ya kita masukkan disini oke new lagi langsung kemudian 1401 nama akunnya disini adalah value edit text value edit text ini atau fat in kita masukkan disini kita tulis saja fat in gini ya oke new lagi masukkan untuk prepay textnya 1402 ya prepay text kita masukkan ini oke untuk kode akun yang masuk dalam kategori current asset selesai sekarang kita masukkan untuk kategori yang visit asset caranya seperti tadi kita buatkan baru new oke kode akunnya adalah kode akunnya 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 k Ya untuk kode akur 1 atau kategori aset disini sudah kita input semua. Sekarang kita masuk ke nama-nama akun yang masuk dalam kategori akun 2 atau kode akun 2 yaitu liabilities. Kita masuk ke menu liabilities. Oke masukkan disini. Untuk liabilities ini ada 2 header atau 2 judul akun. Sehingga ini harus kita buatkan dulu seperti tadi. New. Oke header karena header. Oke disini untuk current liabilities adalah saat 2.000. Oke namanya adalah current liabilities. Kita masukkan disini. Ya lalu untuk judul yang kedua header lagi. Ini kodenya adalah 2.000. Ya namanya long term liabilities. Ya baru kita akan edit ya. Untuk yang trade kreditor ini silahkan kalian edit jadi account payable. Oke kita klik panahnya. Ini kodenya untuk account payable adalah 12.01. Namanya account payable. Ya seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya. Untuk yang viral account payable. Ini silahkan di edit menjadi accurate expand. Oke kita di edit jadi accurate expand. Kodenya 12.02. Kita pilih accurate expand. Seperti ini. Oke lalu yang lainnya kita buatkan pakai akun baru. Akun new sih. Ya 12.03. Eh sorry. Ya 12.03. Ini untuk dividend payable. New lagi. 12.04. Ini untuk value edit text atau fade out ya. Lalu new lagi. 12.05. Ini untuk income tax payable. Oke untuk yang kategori current liabilities selesai. Kita masukkan yang kategori long term liabilities. New lagi. Kita masukkan kodenya. Ini adalah 21.01. Kodenya namanya bangloan. Ya selesai untuk kode 2. Sekarang kita masuk kode 3 atau equity. Kita masuk ke sini. Nah perintahkan untuk equity di sini. Di sini akun-akun yang tidak boleh di edit. Dan harus ada yang di edit. Perhatikan di sini. Di sini kita akan hanya mengedit untuk yang return earning ini. Oke return earning ini. Kita edit jadi untuk return earning. Yang ini. Kita akan jadi edit jadi return earning yang ini. Oke klik panahnya return earning adalah 321.01. Seperti ini. Oke cukup di edit kodenya saja. Yang lainnya untuk common stock, dividend, income summary. Kemudian historical balance. Ini kita gunakan yang ini. Jadi current year earning. Ini dibiarkan. Jangan di edit. Oke yang historical balance. Ini pun hanya kita edit jadi kodenya saja. 3.99 ini. Seperti ini. Cukup di edit kodenya. Current year earning dibiarkan. Sekarang kita akan buatkan untuk yang common stock ini. 1101. Di sini common stock. Oke new lagi. Untuk yang dividend. Oke lalu untuk yang income summary. 8001 ya. Oke selesai kode 3. Ya kode 3 selesai. Sudah sesuai. Lalu kita masuk kode 4 atau income. Kita masuk ke menu income ini. Oke kita buatkan baru semua untuk income. Dari sales of merchandise. Sampai service income. Kita buatkan baru. Pilih new. Masukkan kodenya. Seperti ini. Masukkan nama akunnya. Ya seperti itu. New lagi. Baik untuk income selesai. Kita masuk untuk cost of hustle. Kita masuk menu cost of hustle ini. Oke buatkan baru seperti tadi ya. Seperti kode 4 ini. Buatkan baru semua. New. Kode 5 selesai. Kita masuk untuk kode 6. Atau expand ini. Kita masuk ke expand. Oke untuk wages and salaries ini. Kita edit jadi wages and salaries ini ya. Kodenya adalah 1101. Ya cukup kodenya saja. Kemudian untuk yang order employer ini. Kita ganti untuk uncollectible akun ini. Kita edit kodenya. Di sini adalah 1102. Nama akunnya di sini adalah. Uncollectible akun. Oke. Lalu untuk yang lainnya. Kita buatkan baru seperti tadi. New. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati oke kode 6 selesai kode 6 selesai kita masuk kode 8 atau order income ini caranya sama kita buatkan baru lagi untuk kode 8 selesai kita masuk kode 9 atau order expense yang pertama disini untuk bank start ini kita buatkan akun baru oke semua data akun dari kode 1 sampai kode 9 ini sudah kita input selesai semua ya sudah kita input semua oke setelah ini kita close kalau sudah selesai oke baru kita akan masuk untuk meng input daftar saldo dari masing-masing akun disini oke kita akan coba input daftar saldo dari masing-masing akun cara untuk meng input daftar saldo dari akun-akun ini caranya adalah sebagai input daftar saldo awal 30 November ini kita masuk ke setup kemudian pilih balance kemudian account opening balance perhatikan disini untuk daftar akun masing-masing daftar saldo dari masing-masing akun disini kita harus tahu atau harus paham saldo normal dari masing-masing akun misal disini ada saldo akun harta atau yang kodenya 1 disini saya akan kasih tanda dulu seperti ini oke ini adalah kode akun-akun harta atau kategori dalam masuk masuk dalam kategori akun-akun harta nah normalnya akun harta itu adalah di debit jika ada saldo akun harta yang ada di kredit maka ini disebut sebagai saldo akun kontra sehingga nanti cara menuliskan di dalam mayop itu harus digunakan tanda min artinya nilai saldo kontra otomatis akan mengurangi nilai dari saldo aset itu sendiri oke sekarang kita mulai dari untuk cash in banknya disini oke kita mulai dari cash in bank 878.346.100 oke seterusnya seperti itu carang inputnya oke disini untuk allowance for debt full debt karena dia saldo kontra maka seperti saya bilang di awal tadi kita gunakan tanda min min 6.968.500 seperti itu ya lanjutkan seperti itu selamat menikmati oke disini untuk akum debt building dia saldo kontra ya kita gunakan min ya untuk kategori akun harta selesai untuk input saldonya sekarang kita masuk untuk daftar saldo dari akun kode 2 berarti yang ini perhatikan untuk saldo akun 2 atau hutang saldo normalnya hutang adalah kredit ya adalah kredit berarti ini karena saldonya kredit maka kita input normal berarti tidak menggunakan tidak masuk dalam kategori saldo kontra sehingga dia cara menuliskan nya normal walaupun dia ada di sisi kredit seperti itu ya jadi normal masukinnya kita mulai dari compareable disini ya kita masuk ke akun kode 3 atau akun modal yang ini oke selesai untuk akun modal kita masuk kode akun pendapatan atau kode 4 perhatikan disini untuk kode 4 saldo normal akun pendapatan itu adalah di kredit jika ada saldo kode kode akun 4 kok ada di debit berarti masuk dalam kategori kontra berarti untuk sales discount dan sales return ini nanti kita masukkan di myop dengan menggunakan tanda min seperti itu oke kita masuk ke sini oke untuk kode 4 selesai kita masuk kode 5 disini hanya 2 oke saldo ini normalnya oke saldo kode akun 5 ini saldo normalnya adalah debit jika dia ada di sisi kredit berarti dia saldo kontra berarti untuk purchase discount ini karena masuk kategori akun kontra nanti menggunakan min cara meng-inputnya kita masuk dulu sini cost of hustle oke masuk kode akun 6 oke saldo akun beban atau kode 6 ini saldo normalnya adalah debit berarti kita masukkan semua disini karena tidak ada saldo kontra untuk beban berarti normal kita masukkan semua disini mulai dari wages and salaries oke selesai kode 6 kita masuk ke oh sorry ini ada slide untuk income tax expense ini kosong ya berarti ini ke lewatannya kosong kan ini masuk kode pendapatan di luar usaha kode 8 berarti yang ini ya oke disini untuk pendapatan saldo normalnya adalah di kredit berarti ini kita masukkan normal untuk interest revenue nya 13.365.000 oke selesai untuk kode 9 sekarang ya selesai semua ya daftar akun sudah kita masukkan semua sehingga perhatikan disini setelah semua saldo awal akun kita masukkan maka untuk memastikan bahwa saldo-saldo awal ini sudah kita masukkan secara benar perhatikan di bawah ini ada amount left to be allocated kalau disini hasilnya 0 tidak ada selisih berarti ini sudah bilan dan sudah benar oke jika sudah kita oke baik setelah daftar saldo akun selesai maka langkah selanjutnya kita akan coba untuk mengatur pajak untuk mengatur pajak nah untuk mengatur pajak disini caranya kita masuk ke list atau ke menu list kemudian kita masuk text code perhatikan disini kita hapus jenis-jenis pajak yang tidak terpakai disini misalnya disini kita menghapus yang ini kita delete ya seperti ini yang ini pun kita hapus kita delete ya klik panahnya untuk NT biarkan karena ini akan kita pakai untuk mencatat jika transaksi atau akun tidak terkena pajak kita hapus yang ITS ini klik panahnya kita klik kanan delete seperti itu lakukan seperti itu klik panahnya klik kanan delete itu untuk menghapus daftar pajak yang tidak terpakai untuk JST biarkan jadi nanti kita sisakan dua ini oke ini kita hapus ini pun sama kita hapus untuk free ini ya seperti ini jadi menyisakan dua nah untuk JST ini kita edit jadi PPN kita akan coba edit JST ini atau good service text ini kita akan edit jadi PPN karena jenis pajak kita adalah PPN ya oke disini untuk text code nya kita buat PPN ya kemudian disini untuk good and service type nya kita ganti jadi pajak sorry tambahan nilai untuk text code nya biarkan good and service ini rate nya kita lihat di soal berapa nilai pajaknya baik itu pajak penjualan maupun pajak pembeliannya kita lihat di kebijakan akutansi nya untuk besarnya PPN berapa disini kita lihat oke untuk fat in itu 10% ya kemudian disini untuk pembelian ya disini penjualan sama PPN 10% oke berarti rate nya ini 10% untuk link akun for text related untuk yang pertama ini kita link ke fat out atau PPN keluaran kemudian untuk yang link akun for text paid ini kita link ke PPN income atau fat in seperti itu kita cari fat in disini fat out ya ini oke use baru setelah ini kita oke oke untuk setting pajak selesai selanjutnya kita akan coba lakukan untuk link akun setelah mengatur pajak selesai kita akan coba link akun dimana untuk cara link akun caranya adalah kita masuk ke setup kemudian link akun yang pertama kita akan coba link akun untuk akun and banking akun oke disini pastikan untuk elektronik klien akun dia otomatis akan masuk sini pastikan untuk bank akun for undeposit fund ini adalah petty cash karena tadi kita mengedit untuk akun undeposit menjadi petty cash oke selesai berarti untuk yang bank tidak perlu merubah-rubah lalu selanjutnya kita akan coba link untuk sales nah untuk sales untuk link akun sales ini pastikan bahwa yang pertama yang adalah masuk ke kondisvable kemudian bank akun for customer receipt jika ada pelunasan piutang dari pelanggan maka pastikan dicatat dengan menggunakan cash in bank oke lalu kita masuk ke sini ya disini i charge frak on sale ini jika ada beban angkut ya beban angkut penjualan maka ini kita akan link ke beban angkutnya kita cari apakah ada frak kolektif disini tadi saya lihat untuk fraknya ada di kode ada di kode 9 kayaknya apa kode oke frak harusnya kode 4 oh ternyata disini tidak ada frak berarti tidak ada beban angkut ya berarti untuk beban angkut di non checklist atau di jangan di checklist kemudian i track deposit collect ini jika ada uang muka setiap adanya transaksi penjualan karena di PT Jaya Taman ini tidak ada maka ini kita lewati kemudian i give discount jika ada discount nah jika ada discount maka ini akan kita link ke discount discount penjualan itu masuk kode 4 atau sales discount kita link ke sales discount yang ini oke use oke lalu selanjutnya disini IC chart for late payment jika ada denda keterlambatan membayar hutang maka ini kita akan link ke akun denda akun denda ini biasanya di kode 4 ternyata disini tidak ada apakah di kode 8 ada ya let fees collective ternyata ada akun denda disini kita buka kita use ya seperti ini kalau sudah oke oke selesai untuk link akun penjualan sekarang kita akan masuk ke link akun pembelian oke pastikan bahwa setiap ada intersaksi pembelian kredit ini akan dicatat dengan confirmable lalu setiap adanya kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang pastikan dicatat dengan menggunakan cash in bank oke yang pertama kita lewati i frak i pray frak jika ada beban angkut pembelian ini kita link ke situ biasanya ini di order di kode 5 ini ada frak kita use seperti ini lalu untuk track deposit ini jika ada wang muka setiap pembelian ini kosongkan saja karena tidak ada kemudian ini pun jika ada diskon pembelian kita link ke akun diskon pembelian ini biasanya kode 5 purchase discount ya kita link ke purchase discount lalu untuk yang ip charge for late ini jika ada denda ya jika ada denda keterlambatan kita membayar hutang ini biasanya akun 9 let v expand use oke jika sudah kita oke oke lalu setelah kita semua sudah link dari link akun bank dari sales penjualan dan pembelian langkah selanjutnya adalah kita coba akan untuk mengatur preference atau sistem mayopnya caranya adalah setup preference oke disini banyak menu perhatikan yang harus kita masuk disini yang harus kita tahu adalah yang pertama adalah untuk sistem windowsnya untuk sistem windows ini untuk yang show currency simbol kita buang kemudian automatically check ini juga kita buang oke untuk reportnya ini cukup kita sisakan untuk include all utd ini ini kita buang oke lalu untuk bankingnya ya untuk display pay ini kita cps kita buang kemudian kita klik untuk yang warm for duplikatnya untuk sales ini kita buang oke kemudian kita klik untuk yang warm for duplikat lalu selanjutnya kita akan coba atur termin penjualannya disini ya klik terminnya oke disini untuk pay is due kita pastikan in a given of day kemudian kita lihat di kebijakan langutansinya untuk diskon day nya apakah setiap adanya transaksi penjualan disitu ada diskon disini kita lihat untuk penjualan buat yang ini ya termin pembiaran adalah berlaku 2 per 10 N per 30 ternyata ada diskon disini ya 2 per 10 berarti 2% jika melunasi penerimaan pihutang atau customer membayar kurang dari 10 hari atau hari ke 10 berarti disini untuk diskon day nya kita buat 10 balance due nya jangka waktu tanya adalah 30 hari disini N per 30 kemudian diskon for early payment persentase diskon adalah 2% disini oke sedangkan monthly chart ini jika ada denda disini ternyata ada denda 1% nanti kita masukkan denda 1% oke pastikan untuk take code nya disini PPN untuk setiap adanya transaksi penjualan kemudian fake tax code ini adalah pastikan untuk disini beban angkut tidak dikenakan pajak berarti NT oke seperti ini kalau sudah oke baik untuk seller selesai untuk sistem seller sekarang kita masuk ke purchase di purchase ini pun sama ini kita klik untuk yang retail ini kita hilangkan lalu kita masuk ke termin pembeliannya oke untuk termin pembelian disini sama cara mengaturnya kita buat untuk in a given kemudian untuk pembelian kita lihat di kebijakan akutansinya bahwa pembelian di atasnya pembelian itu terminnya bunyinya adalah 3 per 15 ya N per 45 berarti disini ada diskon harinya adalah 15 hari jika kita membayar hutang kurang dari 15 hari atau 15 hari atau 15 hari dari tangan-tangan maka kita dapat potongan 3% balance dunia jangka waktunya adalah 45 hari untuk jangka waktu hutang diskonnya disini sebesar 3% oke sama disini tekodenya PPN untuk frak tekodenya ini kita ganti jadi NT use oke ya selesai untuk inventory dan security ini saya rasa diabaikan saja ini security untuk misalnya jika kita memberikan password seperti itu jika membuka file tapi tidak usah maka kita oke saja oke selesai untuk pada tahapan pengaturan preference nah selanjutnya kita akan coba meng-input daftar persediaan dan daftar customer supplier dan masing-masing salondonya itu saya akan bahas pada pertumbuhan berikutnya selesai cukup sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati